Salam Jumpa Lagi Dalam 60 Detik Bersama Sang Sabda Injil Lukas 11 Ayat 27-28 Sang Sabda berfirman Yang Berbahagia Adalah Mereka Yang Mendengarkan Sabda Allah Dan Memeliharanya Dalam Hal Ini Yesus Memuji Berbahagia Orang-orang Yang Tidak Hanya Mendengar Mengetahui Isi Firman Allah Tetapi Juga Memeliharanya Melalui Kata Dan Perbuatan Dalam Hal Ini Kita Semua Pun Diundang Untuk Masuk Dalam Kebahagiaan Masuk Menjadi Anggota Keluarga Kerajaan Allah Melalui Kesedihan Untuk Mendengar Dan Memelihara Sabda Allah Dalam Tindakan Nyata Setiap Hari Itu Artinya Iman Saja Tidak Cukup Maka Perlu Perbuatan Perlu Tindakan Nyata Sebagai Wujud Iman Dalam Hidup Harian Dalam Hidup Harian Iman Saja Tidak Bermuda